Halo teman-teman, yang kalian tunggu apa sih? Coba kita lihat ya, apa aja kira-kira? Wow, Kaguya sama Love is War. Ternyata masih ada juga yang menantikan anime ini ya. Ini kan termasuk anime lama juga. Next, kita lihat lagi. Burn the Witch, Hypnosis Mick, Ikebukuro West Gate Park, dan ada Yasahime, Haikyuu, Wa Haikyuni, dan Noblesse. Banyak juga nih, cukup banyak yang kalian tunggu ya. Next, kita lihat lagi. Jujutsu Kaisen, ini juga termasuk yang kita tunggu-tunggu nih. Coba kita lihat lagi, ada lagi kah? Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba. Kebetulan nanti akan keluar movie-nya. Nah, ini Manda juga menantikan banget nih si Kimetsu no Yaiba The Movie ini. Next, kita lihat lagi. Oh, Attack on Titan, final season. Finally, kita sampai di final season ya. Berarti di musim gugur tahun ini tuh udah musim terakhirnya. Oke, Jepo First. Kalau itu tadi dari kalian ya, anime-anime yang kalian tunggu-tunggu. Nah, ini juga Manda juga bakal kasih beberapa referensi anime yang bisa kita tonton di musim gugur ini. Bisa kita langsung lihat dari yang pertama, ada Adachi to Shimamura. Oke, wah ini dari cover-nya aja. Mungkin teman-teman udah bisa membayangkan. Ini tuh anime seperti apa. Jadi, ini merupakan anime yang diadaptasi dari sebuah novel yang bercerita tentang dua orang gadis yang bersahabat di sekolahnya. Layaknya persahabatan gadis ya, Adachi dan Shimamura ini tuh tidak bisa terpisahkan. Pastinya teman-teman yang cewek juga pasti kalau punya sohib kemana-mana tuh sama sohibnya mulu gitu ya. Awalnya tuh semua berjalan secara biasa aja nih. Sampai akhirnya persahabatan mereka tuh berubah menjadi sebuah daya tarik yang romantis. Waduh, ini udah masuknya semi-semi ke Yuri. Ini teman-teman ya, berbahaya ini. Dan hubungan keduanya pun agak mulai berubah gitu J-popers. So, anime ini akan tayang pada bulan Oktober 2020 ini. Dan juga disutradarai oleh Satoshi Kuwabarat. Akudama Drive ini merupakan anime yang terpaksa harus menunda jadwal perilisannya karena pandemi ini J-popers sedih sekali ya. Akudama Drive ini seharusnya tayang di musim panas 2020 dan akhirnya harus tayang di musim gugur tahun ini nih. Jadi anime ini tuh mengangkat setting dua teritorial fiktif yang ada di Jepang yakni Kanto dan juga Kansai. Pada zaman dahulu, Kanto dan Kansai ini berperang hingga memecah belah keduanya. Yang pada awalnya, Kansai adalah bagian dari Kanto itu sendiri nih. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan sejarah-sejarah gitu si J-popers. Yang ketiga ini bener-bener aku rekomendasikan banget karena ini adalah Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train ya. Wah, kalau udah ingat Kimetsu no Yaiba tuh ingatnya si Nejuko yang lagi gigit-gigit bambu ya kan. So, movie dari Kimetsu no Yaiba ini akan rilis secara perdana di Jepang pada 16 Oktober 2020 nanti. Sony Megarapan Studio A Vaultable ini menceritakan tentang Tanjiro Kamado yaitu seorang anak yang hidup di periode Taisho yang keluarganya itu kemudian diserang oleh Oni alias setan ya teman-teman, Saiton. Dan ini hanya tersisa adik perempuannya saja. Tapi ternyata sang adik juga ini sudah berubah kayak kita tuh kalau digigit vampir tuh semi-semi udah mau berubah jadi vampir juga gitu ceritanya. Makanya si Nejuko ini tuh dikasih bambu gitu di mulutnya supaya dia nggak melukai orang kayak gitu teman-teman. Dan disini tuh ini tuh tentang apa ya? Kayak sibling goals banget. Jadi si kakaknya ini, si Tanjiro ini berusaha untuk menyembuhkan Nejuko supaya dia jadi manusia lagi secara utuh kayak gitu teman-teman. Dan pastinya ini movie-nya bakalan keren banget-banget. Kita bisa lihat dari si sampulnya itu udah keren banget nggak sih teman-teman Tanjiro-nya di depan. Tadi juga sempat ada salah satu dari kalian juga yang merekomendasikan anime ini ya. Yang kalian tunggu-tunggu banget deh pokoknya di musim gugur. So buat yang belum tahu, anime ini tuh akan rilis pada bulan Oktober ini. Dan ini digarap oleh MAPA Studio. Anime ini bergenre adventure dan juga fantasy yang bercerita tentang pemeran utamanya yang bernama Yuji Itadaro yang ikut ke dalam klub penelitian gaib. Oke, yang kali ini mungkin jenrenya lebih ke horror-horror juga ya masuk sedikit. Awalnya dirinya masuk ke klub ini untuk bersenang-senang kayak untuk have fun doang. Tapi ternyata teman-temannya mulai terkena ilmu sihir. Waduh, gimana dong kelanjutannya?